Ya do it lah! Semuanya juga do it. Kenapa artis alay tambah banyak? Itu banyak pertanyaan yang masuk ke gue. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bisa gak artis alay jadi artis berkelas? Gue jawab dulu yang kedua. Gak bisa. Gue pernah coba bikin artis alay berkelas, gak bertahan lama, balik lagi jadi alay. Kenapa? Because it's an attitude. It's a character yang dibangun, dibuat dari keluarganya, dari sosialnya, dari lingkungannya. Jadi gini, hukum piramid. Orang pintar, orang bodoh. Orang berkelas, orang tidak berkelas. Orang berpendidikan, tidak berpendidikan. Sukses, tidak sukses, kaya, tidak kaya. Piramid, makin bawah, makin besar. Yang atas, itu cuma sedikit. Nah, karena di lingkungan keluarganya, sudah dididik dari kecil mereka untuk melakukan hal-hal yang kita anggap alay. Contohnya, ngeplak kepala, didiemin sama orang tuanya. Ngomong kasar, ngomong kotor, didiemin sama lingkungannya. Misalnya, orang manggil temannya pakai nama... Nah, gitu ya. Itu dibiarin sama temannya. Atau gaulnya sama, you know, teman-teman yang agak ngondek-ngondek. Akhirnya, mereka udah terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau itu dibenerin, mereka akan balik lagi. Karena nggak kuat untuk jadi bener. Ikan, diambil dari laut. Dibersihin, lu mandiin tuh ikan. Lu potong, tetap bau amis. Balik ke pertanyaan yang pertama, kenapa banyak artis makin lama makin alay? Karena hukum piramid yang di bawah lebih besar, jadi pasti yang alay lebih banyak. Yang kedua, job lebih banyak. Iyalah, kalau lu mau jadi artis, paling gampang dapet job adalah lu ngalay. Joget-joget, nari-nari, naik ke atas kursi, ditendang kursinya, kata-ngatain orang, pakai aib dibuka-buka. Job lebih banyak. Kenapa job lebih banyak? Karena penonton lebih banyak. Kenapa penonton lebih banyak? Hukum piramid. Yang bodoh lebih banyak orangnya, yang nonton lebih banyak. Artinya, sharing lebih besar. Rating lebih besar. Dan karena kita masih menuankan sharing dan rating, job lebih banyak. Duit lebih banyak. Dan lebih gampang sih. Daripada harus berpikir, berkarya. Lebih baik, joget sambil ngatain orang. Karena job lebih banyak, uang lebih gede. Dan lebih terkenal. Yes, artis alay akan lebih terkenal. Kenapa? Hukum piramid. Masyarakat yang nonton mereka, lebih banyak. Kenapa? Masyarakat yang bodoh, lebih banyak. Not like you, because you're smart people, lu bisa milih tontonannya. Dan yang terakhir, yang sudah saya sebutkan, karena penonton lebih banyak. Akhirnya penonton ingin, acara-acara yang alay. Dan karena itulah, artis alay akan tetap alay. Yang tidak alay jadi alay. Yang baru jadi artis berusaha untuk alay. Yang sudah alay tidak bisa berubah. Akan tetap jadi alay. But for smart people like you, Anda bisa menentukan pilihan yang Anda tonton. Kita gak bisa merubah mereka. Udah, bullshit. Kita gak bisa merubah mereka. Tapi kita bisa merubah attitude kita, untuk memilih kita tonton atau tidak. Attitude mereka gak bisa dirubah, because attitude cannot be changed. Dengan adanya YouTube seperti ini, Anda mau nonton A, atau nonton B. You can choose, and you can decide, apa yang mau du tonton. Dan gini ya, kalau Anda artis berkelas, Anda juga jangan bodoh juga gitu. Kemarin baru aja ada artis terkenal, yang komplain gara-gara diundang di acara talk show, tapi cuma dicandain doang. Well, you know what? Lu harusnya tahu acara talk show seperti apa, isinya seperti apa. Kalau masuk acara seperti itu, ya bakal begitu. Orang mereka dibayar buat begitu kok. Mereka attitude-nya udah begitu. Gak akan bisa bener. Gak akan bisa serius. No, no. So, kalau lu nanya gue, gue gak akan pernah mau ke acara-acara seperti itu. I will not. And, kecuali lu artis alay yang sekarang terus berkelas, tiba-tiba jadi alay lagi. Mungkin lu boleh ke acara-acara seperti itu. Nih ya... Not me. Jadi, pesan saya adalah, kalau misalnya Anda punya keluarga, anak, sanak saudara, bibi, paman, tetek, dan sebagainya, well, teach them, didik mereka, untuk memilih tontonan-tontonan yang bermanfaat, yang punya selera humor tinggi, inspirasi, edukatif, dibandingkan, Anda nonton seperti itu terus, yang ada, Anda jadi alay, ponakan Anda ikut jadi alay. Semuanya jadi alay. Hidup alay. Oh my God. It's not my level. It's not even my class. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.